oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan lono channel channel deso channel sederhana yang membahas tentang seputar perkambingan atau sharing-sharing seputar perkambingan ataupun peternakan oke teman-teman pagi ini saya lagi di kebun ini ini saya lagi di kebun itu baru bersih-bersih dan membakar daun-daun kering daun-daun jati, daun-daun moni juga karena daun-daun keringnya banyak sekali ini saya di kebun lagi bakar-bakar sambil bersih-bersih ini diikuti oleh cempe-cempe saya ini main-main ini ikut-ikutan ke kebun ini biarin saja mereka sambil mencari makanan di kebun ini jadi teman-teman pagi ini kali ini saya akan sedikit cerita sedikit sharing tentang ternak kambing jadi saya akan sedikit berbagi tentang susahnya ternak kambing di kala musim kemarau seperti ini saya itu tidak hanya membuat video tentang senangnya saja ternak kambing ataupun soal nginggu kambing tapi kali ini saya akan sedikit berbagi juga tentang susahnya di kala musim kemarau seperti ini ini di tempat saya itu musimnya musim kemarau sudah berapa bulan musim kemarau jadi kalau musim kemarau seperti ini ya tanpa makan saja tidak ada rumput-rumput liar juga kering rumput-rumput budidaya seperti rumput kolonjono rumput odot ini ya seperti ini ini rumput kolonjono rumput odot itu tidak mau berkembang kalau musimnya musim kemarau seperti ini ini rumput odot rumput kolonjono ini kecil-kecil sekali tidak mau tinggi tidak mau besar ya karena tidak ada air dan juga seperti ramban-ramban yang lain seperti ramban daun maoni ini seperti itu itu kebanyakan kalau musim kemarau seperti ini daun-daun maoni juga kering daun-daunnya juga rontok akan tetapi juga nanti setelah daun maoni itu rontok kalau musim kemarau sebentar lagi akan berganti dengan daun yang muda akan berganti daun akan tetapi kita juga harus menunggu daun itu nanti sudah tumbuh lagi kemudian agak lebih hijau nanti kita bisa untuk mengambilnya untuk pakan ternak-ternak kita ternak di pedesaan seperti tempat saya kalau musim kemarau seperti ini ya agak terasa untuk peternak karena kita itu susah sekali mencari rumput liar rumput budidaya pun tidak berkembang karena tidak ada air di tempat-tempat lain yang masih banyak air masih bisa berkembang rumput-rumput budidaya seperti rumput odot rumput kolonjono akan tetapi di tempat saya seperti ini yang sudah tidak ada sumber air tidak ada pengairan sangat terasa sekali seperti saya karena tidak mempunyai bangpakan yang bisa diandalkan untuk pakan ternak-ternak saya tetapi masih ada juga rumput kolonjono yang masih hijau-hijau seperti ini ini tapi ini di bawah pepohonan jadi ya tidak bisa berkembang seperti kalau yang tanah yang tidak ada pohonnya ini yang sini masih hijau-hijau ini rumput kolonjono tapi kalau yang sebelah sini ini sudah tidak bisa berkembang lagi karena ya tanahnya kering kalau tanahnya kering rumput-rumput tidak bisa berkembang ini rumput kolonjono yang masih hijau-hijau ini karena dulunya ini di dekat sumber air jadi tanahnya itu tidak terlalu kering banget karena ada sumber air dulu seperti ini ini kemarin yang atau pas tidak musim kemarau itu ini ada sumber airnya jadi di sekitar sumber air ini tadinya banyak airnya kalau yang di sebelah sana tadi kan jauh dari sumber air jadi tanahnya langsung kering tapi kalau di sekitar sumber air ini tanahnya agak basah jadi rumput kolonjono masih bisa hijau-hijau seperti ini masih bisa tinggi tapi kalau yang sana yang jauh dari sumber air itu benar-benar kering tanahnya jadi rumput budidaya tidak bisa berkembang lagi jadi memang benar teman-teman dulur-dulur kalau ternak itu paling utama itu bang pakan kalau tidak punya bang pakan kalau musim kemarau seperti ini susah sekali untuk para peternak diso seperti saya ini karena tidak ada rumput yang bisa diarit kalau musim kemarau seperti ini apalagi yang tidak mempunyai bang pakan yang sedikit-sedikit sudah mempunyai bang pakan saya merasakan susah untuk mencari pakan untuk ternak-tenak kita untuk ternak-tenak saya apalagi yang tidak mempunyai bang pakan karena kalau musim kemarau seperti ini ini rumput-rumput saja seperti ini rumput-rumput liar sudah pada kering ini sudah pada kering-kering rumput-rumput liar kering-kering seperti ini tidak bisa untuk pakan lagi tidak bisa untuk ngasih pakan ke kambing-kambing kita kambing-kambing saya kalau musim kemarau seperti ini ini karena saya masih bisa memberi pakan ke ternak-ternak saya atau kambing-kambing saya karena saya masih sedikit-sedikit mempunyai bang pakan seperti ini yang bisa untuk membantu memberi pakan ke ternak saya di saat musim kemarau seperti ini dan juga masih ada ramban-ramban daun-daun maunis sedikit-sedikit yang nanti bisa di kombinasi dengan rumput odot ataupun rumput kolon jono yang bisa diberikan ke kambing-kambing saya jadi kalau potenak yang sudah besar yang pola pakannya sudah diatur yang sudah mempunyai bang pakan apalagi yang menggunakan atau membuat pakan fermentasi ataupun pakan selase mungkin akan sedikit membantu tapi untuk teman-teman pemula yang mungkin belum mempunyai bang pakan yang belum beri pakan ternaknya dengan selase ataupun fermentasi yang hanya mengandalkan rumput liar saja yang hanya mengandalkan ngaret saja mungkin akan kesusahan sekali merasakan susah sekali mencarikan pakan di saat musim kemarau seperti ini jadi gini teman-teman ya memang susahnya seperti ini kalau jadi peternak kalau tidak ada bang pakan dan keadaan pas musim kemarau seperti ini akan terasa sekali untuk mencarikan pakan-pakan ternaknya ini rumput kolonjono ini seperti ini ini cuma kecil-kecil segini cuma tingginya 25 cm 30 cm ini kalau musim penghujan ini rumput-rumput di sekitar rumput kolonjono ini hijau-hijau sekali dan bisa untuk makan ternak bisa diaret akan tetapi kalau musimnya musim kemarau ya seperti ini ini tanahnya kering rumput liarnya enggak ada rumput liarnya kering rumput budidaya kolonjono saja juga tidak hidup tidak berkembang ya memang beginilah susahnya kalau musim kemarau jadi peternak seperti ini teman-teman dulur-dulur kalau di ambil senangnya saja kita hanya melihat video-video di youtube tentang kesenangan ternak kambing yang satu bulan dua bulan tiga bulan sampai setahun sudah untung segini sudah beranak segini itu memang rasanya kepingin sekali dulu juga seperti itu saya dulu cuma melihat senangnya saja di youtube ternak kambing itu setahun kalau indukan segini sudah jadi segini sudah terbuluh sudah banyak dulu juga saya tidak merasakan susahnya seperti pada saat musim kemarau seperti ini dulu saya hanya melihat senangnya saja begitu saya memulai ternak dulu satu tahun itu juga saya belum merasakan susahnya pada saat musim kemarau karena dulu saya belum merasakan musim kemarau seperti saat ini dulu dulu hanya musim kemarau tapi tidak lama seperti saat ini rumput-rumput budidaya masih bisa berkembang rumput liar masih bisa diaret masih banyak saya belum merasakannya tapi setelah saya merasakan susahnya pada saat musim kemarau seperti ini memang susah sekali untuk cari pakan saya mengingatkan untuk teman-teman dulur-dulur saya berbagi saya sering memang susah untuk ternak kambing itu pada saat musim kemarau dan tidak mempunyai dan kita tidak mempunyai bangpakan jadi untuk teman-teman persiapkan dulu yang mau ternak kambing kita itu jangan hanya melihat senangnya saja kita harus pikirkan juga besok kalau kita itu denangi atau musim kemarau seperti saat ini saya membuat video saya kali ini jadi kita tidak kaget kita bisa merencanakan semuanya kita bisa menanam bangpakan dulu kita bisa membuat bangpakan dulu selanjutnya kita bisa memulai ternaknya kemudian bangpakan itu nanti bisa atau tidak mencukupi pada saat musim kemarau ya memang kalau tempatnya itu tidak tempat kering seperti tempat saya ini mungkin hanya mengandalkan ngarit bisa bisa ngasih pakan ternak ternaknya tapi kalau lokasi atau tempatnya itu kalau musim kemarau seperti tempat saya seperti ini mungkin dulur 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 teman akan merasakan susahnya ngasih pakan ke ternak ternaknya ya kalau memang belum merasakan atau belum pernah merasakan cari pakan itu susah memang tidak akan merasa kesusahan mungkin hanya berpikir senangnya ah gampang nanti kalau tidak ada rumput ya kita ngarit dimana atau kita beli atau gimana mungkin akan seperti itu tapi kalau kita memulai ternak hanya beberapa ternak atau hanya beberapa kambing kemudian kalau tidak ada yang diaret atau tidak dapatkan kita mengandalkan beli ya mungkin kalau satu hari dua hari satu bulan dua bulan mungkin kita masih bisa berjalan untuk memberi pakan ke ternak kita akan tetapi kalau sampai satu tahun setengah tahun satu tahun kita akan merasa rugi karena pakan yang kita beli nanti yang kita keluarkan atau dana yang kita keluarkan tidak seimbang yang kita dapatkan misal seperti ini kita membeli pakan satu bulan itu itu habisnya kita perkirakan satu hari 10 ribu satu bulan misalnya 300 ribu nanti kambing itu kalau belum lima bulan itu kita belum bisa mendapatkan untung atau maksudnya kambing itu kalau belum lima bulan itu belum bisa beranak jadi misalnya kita beli satu hari itu 10 ribu kalau sebulan kan 300 ribu nah kalau kambing itu lima bulan hamilnya atau buntingnya berarti 300 ribu kita kalikan lima jadi 300 kita kalikan lima 1 juta 500 itu dalam jangka lima bulan kemudian kambing itu nanti kalau kambingnya itu kambing jawarandu kalau lima bulan sudah beranak kalau anaknya satu itu nanti lima bulan itu cempenya belum aku atau setelah kambing itu beranak cempenya belum laku satu setengah juta mungkin cempenya itu nanti akan laku baru kita menunggu beberapa bulan lagi nah setelah beberapa bulan tiga bulan atau dua bulan itu kita harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli pakan lagi akan bertambah lagi dana yang kita keluarkan misalnya tadi satu setengah juta misal tambah 300 kali dua bulan kan sudah 600 sudah 2 juta lebih nah sampai yang dilahirkan itu kalau cuma lahir satu itu belum laku 2 juta lebih kalau dihitung-hitung kalau kita hanya mengandalkan pakanya itu beli itu tidak ada untungnya kita tidak bisa ngarit sendiri atau tidak punya bang pakan sendiri kita akan rugi itu teman-teman jadi sering-sereh kali ini saya khususkan untuk teman-teman pemula mungkin yang peternak yang sudah besar yang sudah lama mengelola ternaknya mungkin sudah tahu sudah paham tentang hal ini akan tetapi kalau teman-teman yang masih pemula mungkin belum pernah merasakan hal-hal seperti ini peternak besar itu mungkin dulu juga awalnya dari kecil dulu itu awal-awal ternaknya mungkin ya sudah merasakan susahnya jadi peternak jadi besar itu dulu juga berawal dari kecil jadi mereka itu dulu sudah merasakan susahnya sekarang ternaknya sudah besar sudah berkembang sudah berjalan itu sekarang mereka sudah menikmati hasilnya jadi itu teman-teman sedikit sharing saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat untuk teman-teman atau dulur-dulur semua dimanapun anda berada untuk teman-teman dulur-dulur yang baru menemukan video saya kali ini mohon bantu channel ini atau channel saya ini dengan cara like dengan cara komen dengan cara subscribe juga agar channel saya ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman atau dulur-dulur semua dimanapun anda berada mungkin itu dulu video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ketemu lagi dengan konten-konten saya berikutnya video saya berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati